Intro Baik jadi Untuk CPNS 2015 Memang sudah ada informasi Dari Kemenpan RB Dalam suratnya Tertanggal 6 Oktober 6 Oktober Dengan nomor 0 B Garing 1007 Garing S.sm.01 00 Garing 2019 Tentang jadwal pelaksanaan rekrutmen Atau seleksi CPNS Jadi rencananya dalam jadwal ini Dalam surat itu ada jadwalnya Itu dilaksanakan penerimanya mulai Oktober Mulai Oktober tetapi secara teknisnya belum disampaikan minggu keberapa Khusus untuk kita Papua Karena hasil seleksi CPNS 2018 belum diumumkan Sehingga Dari hasil koordinasi saya kemarin ke BKN Via SMS dengan orang BKN itu dilaksanakan setelah pengumuman hasil 2018 Jadi kita semua menunggu Masalah rekrutmen CPNS ini karena ini kewenangan pusat bukan kewenangan daerah Sehingga kita semua menunggu hasil 2018 Setelah itu baru kita buka formasi 2019 Sehingga sampai hari ini Formasi 2019 belum ada SK MENPAN-nya Belum ada SK MENPAN untuk kita terima Formasi guru berapa Kesehatan berapa itu belum ada Karena kita masih menunggu dari kementerian Pada kesempatan ini juga saya minta maaf kepada seleksi Peserta seleksi 2018 Karena kita rencana waktu itu bulan Juli itu sudah diumumkan Ternyata sampai hari ini belum diumumkan Karena memang ini kewenangan pusat Bukan kewenangan kita di daerah Dan dari hasil SMS saya Dengan orang BKN Orang BKN ada Mengalami masalah Masalahnya adalah Ada 5 kabupaten Di Provinsi Papua Barat Dan 6 kabupaten di Provinsi Papua Yang pada waktu seleksi kemarin Untuk Formasi 2018 Belum membagi kuota 20% 80% 20% untuk non Papua Dan 80% untuk Papua Nah ini yang menyulitkan aplikasi untuk Membedakan mana yang mau diluluskan dalam Formasi Papua Dan meluluskan dalam Formasi non Papua Itu yang hasilnya tertunda sampai sekarang Mungkin ditambat lagi dengan situasi Papua sampai sekarang Nah itu yang sekarang kita masih menunggu dari pusat Tapi dalam informasi SMS kemarin Katanya dalam waktu dekat Dalam waktu dekat karena Formasi 2019 sudah mau dibuka Mengusulkan Formasi kita prioritas untuk yang kita biayai Ya katakanlah Surya Institut Kemudian Absor Sorong Kemudian AKN Ya itu kita ada masukkan Formasinya Tetapi memang tidak Tidak sebanyak mahasiswa yang kita kirim Karena terbatas dengan anggaran kita PPD kita Dan nanti mereka berlomba Siapa yang lulus Jadi PNS Siapa yang tidak bisa Ya bergerak di swasta Atau menunggu formasi berikut Jadi kita memang Prioritas untuk mereka yang kita kirim Karena mereka sudah menggunakan anggaran daerah Terima kasih